Tengis bilu sang nenek Amelia Contessa, ibu dari Denada, pantas 4 hari gak telepon. Namun sebelum lanjut, mohon luangkan jari anda untuk menekan tombol subscribe. Karena subscribe anda dapat membantu saya untuk menghidupi anak saya. Jika sudah, yuk kita simak videonya. Sakira alias Aisyah Arun Anak Denada sempat jadi perbincangan. Saat tiba-tiba harus dilarikan ke rumah sakit di Singapura karena menghidap leokimia. Sudah hampir 3 tahun berlalu, Denada memutuskan untuk tetap berada di Singapura selama pengobatan Sakira atau Aisyah. Keadaan Aisyah kini sudah jauh lebih baik daripada saat pertengahan tahun 2018 lalu. Perubahan fisik Aisyah merupakan alasan mengapa akhirnya Denada menyembunyikan wajah anaknya. Namun tiba-tiba saja Denada membawa kabar buruk dari anaknya yang harus masuk rumah sakit kembali. Denada masih kerap mengunggah kegiatan bersama Aisyah selama di Singapura. Apalagi sejak Aisyah sudah keluar dari rumah sakit dan hanya menjalani pengobatan jalan untuk leokimianya. Terakhir, Denada menyebut kalau Aisyah kini harus menggunakan kursi roda lantaran pengobatan leokimianya berpengaruh pada kekuatan kakinya. Makanya ia tidak bisa berjalan dalam jarak jauh. Kini Denada membawa kabar buruk kalau Aisyah kembali harus masuk rumah sakit. Bolak-balik ke emergensi dan Aisyah mesti merasakan di swab. Untuk pertama kalinya, Alhamdulillah hasilnya negatif sehingga bukan penyebab obnan tulisnya. Namun ternyata hal itu tak diketahui oleh sang nenek, ibu dari Denada. Ia mengatakan kalau Aisyah sudah 4 hari tidak meneleponnya. Pantesan 4 hari ini Aisyah tidak telepon mama. Semoga kamu sehat terus ya sayang. Dan Allah beri umur panjang buat kamu, tulis ibunda Denada. Namun Amelia Contessa juga menghadirkan kondisi. Denada Kamu juga jaga kesehatan ya nak dan ikhlas menerima ujian bentuk kasih sayangnya Allah ke kamu dan anakmu. Amin Kami dari tim Jejang Seleb mengucapkan semoga putri dari Denada lekas sembuh. Dan Denada diberi ketambahan atas ujian dari Allah SWT. Terima kasih sudah mampir di video saya. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, serta aktifkan tombol notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.